Pemerintah kembali mengumumkan adanya penambahan kasus harian COVID-19. Adapun pada Senin 21 November 2022, kasusnya bertambah sebanyak 4.306 kasus dalam 24 jam terakhir. Oleh karena itu, total kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 6.612.673. Terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Jokowi Dodo pada 2 Maret 2020. Adapun DKI Jakarta kembali menempati posisi dengan penambahan kasus konfirmasi tertinggi yakni 1.789 kasus. Kemudian disusul Jawa Barat dengan 829 kasus, Banten 829 kasus, Jawa Timur 358 kasus, dan Jawa Tengah 223 kasus. Sementara itu, kasus aktif berkurang 2.592 kasus dalam 24 jam terakhir. Sehingga totalnya mencapai 59.587 kasus aktif. Kasus aktif adalah pasien yang masih terkonfirmasi positif virus corona dan menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri. Data ini merujuk pada data yang dipublikasikan Satuan Tugas COVID-19. Adapun data tersebut juga bisa diakses publik melalui situs covid19.co.id. Sementara itu, data yang sama menunjukkan adanya penambahan kasus sembuh. Dalam sehari jumlahnya bertambah sebanyak 6.855. Dengan demikian, total kasus sembuh COVID-19 hingga kini tercatat sebanyak 6.393.664. Di sisi lain masih ada 43 pasien COVID-19 yang meninggal dunia dalam periode 20 hingga 21 November 2022. Penambahan tersebut membuat total kematian akibat COVID-19 mencapai 159.422 orang. Kemudian terdapat sebanyak 3.888 orang lainnya berstatus suspek. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.